Siprus menjadi salah satu negara yang terancam terserat perang besar antara Hispuloh dan Israel. Ketegangan itu meningkat, sosial Siprus dituduh membantu Israel dalam persiapan perang di perbatasan Lebanon. Hispuloh pun disebut menyimpan dendam hingga tak segan membalas Siprus. Dikutip dari tribunews.com hal itu disampaikan oleh para analis kepada Al Jazeera. Mereka mengatakan kelompok militan Lebanon akan menyeret Siprus dalam eskalasi perang. Masyarakat Siprus pun terkejut dalam pernyataan tersebut. Terlebih, Siprus dianggap bagian dari perang jika Israel menggunakan bandara dan pangkalannya. Namun, Presiden Siprus yakni Nikos Christodolidos menegaskan negaranya tidak terlibat apapun dalam konflik tersebut. Bahkan, ia mengatakan Siprus tidak mendukung Israel. Prospek perang antara Israel dan Hispuloh semakin dekat setelah perang 8 bulan yang menghancurkan Israel di Gaza. Kelompok Lebanon saling baku tembak dengan Israel dalam upaya untuk menghalikan sumber daya Israel dari kampanye mereka di Gaza. Para analis telah lama memperingatkan perang besar-besaran antara Israel dan Hispuloh akan menyeret negara-negara dan pihak-pihak yang terlibat di kawasan ini. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!